Intro Sekarang, yang dimakruhkan Oke, yang dimakruhkan Ini sunnah puasa Nih, yang dimakruhkan Yang penting-penting nih, saya bagikan catatannya Satu, berkumur Dan beristinsyok Menghirup air ke hidung Berlebih-lebihan, nah ini makruh Pada saat wudhu Jadi pada saat wudhu itu gimana Pada saat wudhu itu, kumurnya Nggak usah kumur, bahkan Kumur-kumur itu cukup sedikit aja Hati-hati, jangan sampai Akhirnya, satu dua tetes Itu netes Ke perut Malah jadi batal puasanya Jadi terus gimana puas Wudhunya, wudhunya gitu ya Kan sebenarnya Kumur-kumur di dalam wudhu itu Hukumnya sunnah sebenarnya Ya, hukumnya sunnah Rukun dalam Wudhu itu ada enam Satu niat Yang kedua Wajah Jadi wajah langsung Sebenarnya Ya, cuma kan kita dahulu Dengan tangan kita rapikan dulu Kemudian kumur-kumur Kemudian Istin shock gitu ya Keluar dari hidung Terus kemudian baru kita Usap wajah Nah, yang itu Akhirnya kita tinggalkan aja Nggak apa-apa Kalau pada Kalau takut Seandainya ada Tetesan itu yang masuk Kedalam perut Ditinggalkan Nggak apa-apa Langsung aja wajah Cuci tangan dulu Baru kemudian wajah Kemudian Niat Wajah Tangan Kepala Kaki Tertib Itu kan Rukun dari Wudhu Yang berikutnya adalah Nih yang makruh Mencium Mencium yang halal ya Udah halal Makruh tuh Karena ia membangkitkan syawat Yang bisa merusak puasa Gitu ya Atau terjadinya hubungan suami istri Makruh Ya Yang mewajibkan kafal Kemudian yang ketujuh adalah Terus menerus memandangi istri Ya Ini juga enggak Enggak boleh Terutama bagi Nah ini nanti kita lihat Sikat gigi Kita lihat sikat gigi ya Kemudian yang berikutnya Yang D Membayangkan hubungan intim Ya Enggak boleh Makanya Hati-hati dengan film-film Gitu ya Film-film yang enggak bagus Hati-hati Itu bisa Makruh Dibenci makruh itu berarti Dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Bermesraan dengan istri Enggak boleh Mengunyah sesuatu Mengunyah sesuatu Misalnya Ada Apa namanya Pulpen gitu ya Gitu ya Terus kemudian Tucuk gigi gitu Itu enggak boleh Karena dikhawatirkan Akan masuk ke dalam perut Itu Makruh maksudnya Kemudian mencicipi makanan Ini sehukumnya Mak Makruh Ya Jadi Hukumnya Mak Makruh Untuk mencicimi makanan Tapi Gimana caranya Supaya enggak batal Ya Dia itu Pastikan Cuma ada di ujung Lidah doang Ujung lidah Gitu kan Garamnya cukup enggak nih Gitu kan Abis itu langsung Kumur-kumur Jangan sampai Ada yang masuk ke Kerongkongan Gitu Dia makruh Tapi Tidak membatalkan Ya Tidak membatal Berkumur bukan Dalam rangka berwudu Atau bukan Karena keperluan Yang mendesak Jadi berkumur Dalam wudu Masih diperbolehkan Tapi Ini berkumur Di luar wudu Ya Ya udah makruh itu Oke Mau tanya Gimana hukumnya Minum air putih Saat Serune Saat Sirine kali ya Sirine Imsakiyah Itu boleh Boleh Jadi imsak Ya Waktu imsak itu Ulama ya Menetapkan nih Misalnya nih Ini kan Azan Azan subuh Ya Azan subuh Kemudian ini Imsak Imsak itu Sirine imsak 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 Gitu kan Nah ini ada waktu Sepuluh menit nih Gitu Ada waktu Sepuluh Sepuluh menit Imsak Imsak Gitu ya Nah pada saat Imsak itu Imsak itu kan Waktunya imsak Waktunya menahan Di diri Gitu Nah Itu diperbolehkan Kalau seandainya Masih ada Ya Disini nih Waktu-waktu Apa ya Waktu-waktu Injuri time Gitu ya Kalau bahasa Bahasa Bola itu Injuri time Ya udah Imsak Oke Minum dulu deh Minum terakhir Minum obat Minum suplemen Minum Udah terakhir Gitu kan Satu menit Disini Masih bisa Nah hati-hati Nah hati-hati Karena dia Waktu-waktu Injuri time Gitu ya Jangan Jangan dipakai Kebablasan Gitu Seperti itu ya Jadi Bismillah Kalau meluk Dan mencium Anak Karena sayang Dan gemas Boleh ya Ustadz Ya boleh Ya gak boleh Istri Ya Apalagi Bukan istri Ya Kemudian memakai Celak Di awal Siang Ini Ya Di awal Siang Ya Nah ini Makruh ya Kemudian berbekam Karena khawatir Melemahkan Jadi Bekam itu Boleh-boleh aja Di siang hari Karena kan dia cuma Nusuk yang Apa namanya Di Apa namanya Di tempat yang Tidak membatalkan puasa Tapi Hukumnya Mak Makruh Oke Hukumnya Mak Makruh Ya kalau mau itu Malam aja dah Gitu ya Malam Malam kan masih ada waktu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagi teman-teman yang belum subscribe Dan baru saja menemukan channel ini Silahkan subscribe Insyaallah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik Dari channel ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton